Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi Tip sederhana Cara membuat rumus Suku ke N Dari barisan aritematika dan geometri Rumus suku ke N Dari barisan aritematika adalah ini Un sama dengan A ditambah N-1 kali B Sedangkan untuk rumus suku ke N Dari barisan geometri adalah Un sama dengan A kali R pangkat N-1 Nah Dengan membuat rumus di Excel ini Akan memudahkan kita Apabila nanti Diminta untuk menentukan suku ke N Nah dari rumus ini Ada beberapa unsur yang harus kita siapkan Yaitu yang pertama A Ini adalah suku pertama Kemudian ini adalah B Bidanya Kemudian n bilangan yang menunjukkan suku keberapa Oke kita sekarang mau membuat rumus di Excel sesuai dengan yang tertulis pada kotakan ini Un sama dengan A A ini adalah di sel C10 Kemudian ditambah N-1 masih tetap N nya adalah ini N nya adalah C12 Dikurangi 1 Tutup kurung Dikali dengan B B itu adalah C11 Nah ini Kalau kita sudah menyiapkan rumusnya di Excel seperti ini Maka ketika kita mengisikan A, B maupun N Un akan berubah secara otomatis Ya kita beri contoh Misalkan kita memiliki sebuah barisan dengan suku pertamanya adalah 3 Bedanya adalah 4 Lalu kita ingin mencari suku ke 100 Maka berapakah suku ke 100 itu Nah langsung ketemu 399 Suku ke 1 juta Bila teman-teman ingin memudahkan membaca Ini bisa kita ganti Separator Kita bisa isikan separator Kita klik kanan Separator untuk ribuannya Format cell Kemudian ini di number Kemudian disini ada use separator Jadi ada titiknya Jadi mudah membaca dari belakang Lalu sekarang kita akan membuat Rumus suku ke N barisan geometri di Excel Oke kita ketikan disini Sama dengan A A Berarti adalah Sel J 10 Saya kalikan dengan R Saya kalikan dengan R R itu J 11 Pangkat itu panah ke atas seperti ini teman-teman Pangkatnya adalah N-1 N ini dikurangi 1 Oke Terus kita enter Ini belum ada hasilnya karena belum kita isikan Sekarang kita isikan misalnya Suku pertamanya 2 Rasionya 2 Terus Suku keberapanya Misalkan suku ke 5 Nah maka kita sudah dapat hasilnya Nah suku ke misalkan 10 Sangat cepat penambahannya Ya coba kita suku ke 20 Nah ini penambahannya sangat cepat Ini biar mudah juga kita gunakan separator Klik kanan Format cell Disini ada number Kemudian use separator Nah ini sudah 1 juta Padahal ini baru Suku ke 20 Nah kita cek lagi Ke 30 Sudah 1 miliar Ya Inilah yang membedakan Inilah yang membedakan Antara barisan aritematika Dan barisan geometri Bedanya dimana teman-teman Bedanya adalah Peningkatan yang sangat tajam Di barisan geometri Padahal ini baru Suku ke 30 Sementara ini Sukunya sudah sampai 1 juta Ini baru 3 juta lebih Bagaimana kalau misalnya Ini sudah suku ke 40 Ini sudah 1 triliun Inilah yang disebutkan oleh Robert Malthus Dalam teorinya bahwa Pertumbuhan penduduk itu Jauh lebih cepat Daripada pertumbuhan makanan Nah itu digambarkan Mirip barisan geometri Dan aritematika Barisan geometri ini Dia merepresentasikan Pertumbuhan penduduk Sementara barisan aritematika Menggambarkan pertumbuhan makanan Saya kira itu dulu Yang bisa saya sampaikan Buat teman-teman sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh